Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Yosdi Pratama di Pratama TV official Oke guys pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial yang bidang masak-masak lagi biasanya bidang teknologi saja WhatsApp handphone komputer dan lain sebagainya kali ini bidang kuliner karena sekarang bertepatan dengan bulan Ramadan kita buat video tentang masak-masak gulai daun singkong atau dalam bahasa Minangnya gulai pucuk ubi ini adalah sebuah kuliner yang khas dari Sumatera Barat yang sangat enak jadi gulai pucuk ubi ala ya ala kami channel kami Pratama TV ala naapkos lah jadi ini adalah gulai pucuk ubi ini gulai legenda dari Sumatera Barat enak murah mencarinya dan barang-barangnya pun mudah dicari di pasaran jadi langsung saja alat-alat yang dibutuhkan pertama tentunya pucuk daun singkong segar segar atau pucuk ubi yang segar silahkan beli di pasar harganya sangat murah sekali kalau disini satu ikat itu cuma 3000 jadi selanjutnya santan santan itu santan yang kental kental lagi satu lagi santan yang encer seperti itu kalau Oh di singkongnya sebanyak itu kalau seperti itu selanjutnya bumbu-bumbunya ada bawang ini bumbunya bawang merah eh biar bawang merah kunyit dan kuas dan lain sebagainya pokoknya bumbu yang lengkap lah sudah dicampurkan itu kalau kita beli di pasaran kita sebutkan saja mau menggulai pucuk ubi sebenarnya ini dikasih aja ramah orang itu jadi ada takarannya lalu cabe cabe yang sudah dikini halus jadi saya geling menggunakan blender lalu satu buah serai saja itu serai namanya bersenisannya patah serai juga lalu itu daun kunyit ya daun kunyit apa lagi ada lagi cukup jadi alatnya itu itu saja sekarang kita langsung cara memasaknya cikido ya lalu selanjutnya masukkan santannya dahulu santan kental di dalam kuali lalu santan yang encer ini adalah bule ala nakkot enak sih semuanya nanti cukupnya lalu bumbu-bumbu tadi yang sudah diharuskan tadi ada bawang merah kunyit bagian kuas secukupnya habis cabai keringin pedas masukkan banyak-banyak selera saja diaduk aduk serainya juga masukkan kunyitnya potong diaduk aduk selain membuat gulai daun singkong atau daun gulai pojok obi kami juga membuat sambal ladu ini sambal ladu hijau dosang sambal cabai hijau di ini bumbunya dah sudah kami masukkan ke dalam kuali caranya bumbu ini di rebus dulu itu ada cabai hijau tomat bawang putih ada petai ada bawang merah buah merah tiga siung bawang putih dua siung lalu tomat sebelah nanti bumbu ini direbus selagi hidup apinya ini cara cara membuat sambal ladu hijau ala anak kos maklumi saja ini ini santannya memang harus diaduk-aduk kalau enggak mengumpal-gumpal dia nanti pecah-pecah santannya bagus di harus aduk aduk santannya ya enak nantinya silakan masukkan garam cukupnya kasar diaduk-aduk lagi itu warnanya sudah berubah jadi merah-merah sekarang sudah hampir-hampir mirip gulai jadi kami yakinkan bentuknya dan yang bumbu sambal ladu juga sudah mulai guna tinggal dihaluskan dan jalan yang lebih kulit nah sekarang masuk silakan masukkan putih singkongnya Hai syaratnya kalau mulai putih itu putih singkong ini jangan diaduk-aduk sering Hai sudah mungkin nanti pahit dia udah taruh biar aja dia nanti bukan menyatu sendiri Hai selain sambal ladu hijau pakai petai kita juga pakai belut guys di setelahnya kalau di Minang itu sumber sambal ladu balik Sambal balik ladu muda itulah nanti kita buat ini sudah dibumbu dari cuci sudah pakai bumbu tinggal goreng anda lagi guys Hai ini sudah terlupa terdekat sini Hai tamtri mungkin masukkan teranggulai ini sudah jadi guys gulainya ini sambal ladu hijau ini bagi enak kos nih kalau nggak ada blender ini udah mudah dihaluskan ini pakai sendoknya bisa halus nih kalau ada blender bagus apalagi ada ulekannya lebih mantap sekarang masukkan ikan tri lagi guys nanti dimasukkan terinya kalau cepat masukkan terinya lunak terlalu lunak dan nanti hancur dalam nanti sudah kelihatan enak guys dan baunya pun sangat enak guys apalagi sekarang saat seram puasa-puasa ada gulainya enak wah ini ngilir guys sekarang masukkan ikan tri nya lagi intinya sudah dicuci bersih masukkan ini ada tips guys kalau ikan tri ini dimasukkan terlalu cepat nanti terlalu lunak lihat hancur dalam nanti jangan terlalu cepat jika menggala-gala seperti ini sekarang tinggal nunggu matangnya aja lagi gimana guys meyakinkan bentuknya tadi tidak meyakinkan sekarang sudah menjadi gulai Insya Allah enak guys apalagi ditambah dengan sambal adu ini tambah mantap guys sekarang waktunya menggiling cabai sudah dibuas tadi guys ini kami ada pakai blender jadi kita masukkan blender aja ditutup dan itu biasanya dikasih air kalau sekarang sudah mau digoreng kasih minyak aja sedikit guys supaya mudah pinggilingannya nah sekarang tahap pinggilingan guys nah saya cantan ke tambornya nah ini jika disituatkan dan dua ya ini jadinya guys tinggal digoreng lagi Sabah Lado hijau dan gulai pucuk ubi pun sudah masak sekarang kita menggoreng belut ini tadi dikasih sama bupi nanti kalau udah bupi nonton terima kasih ya bupi besi belut nah minyaknya panaskan semangat sudah panas dulu masukkan blog ya 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 sekarang masukkan bawang merah digoreng supaya lebih enak sekarang masukkan cabai sudah gini tadi guys sebenarnya cabai ini sudah bisa kita makan masalah enak sudah masak ini terbut tidak lebih nikmat kayak sembar-sembar yang dijual orang-orang di pasar goreng dikit salah yang cek hai 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 bener guys saya juga saya ketai kalau ini pilihan sama penyedap kalau ini apa-apa baladu balik guys ini belutnya sama ratunya sudah matang tuh gulainya sudah mantap guys minum buka hari ini gulai pucuk ubi sama ladu petai dan belut belut goreng nah sekarang guys punya penyajian balik lado mudo siramkan sambal ladunya off bikin nilir guys bagi pusat-pusat gini guys gimana guys sudah bisa buka rumah makan kan komentar ya pucuk ubi ini guys mantap guys kalau dibeli di pasar nih lumayan nih guys belum tentu senikmat ini ini nikmat nih guys sekarang waktunya bersih-bersih jadi anak muda ini sudah masa juga bersih-bersih guys nanti marah boel guys hahaha cuci semua peralatan ya sudah kotor teri guys dan sudah bersih guys jadi selama satu bertanggung jawab guys bersih-bersihkan semua dicuci langsung semuanya bersih kembali dan disapu lantainya sudah bersih alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim sekarang waktunya kita menunggu saat-saat berbuka puasa oke terima kasih oke guys ini sudah dihidangkan dan saatnya kita berbuka puasa inilah hidangan tadi gulai pucuk ubi tambah baluik lado mudo ini terong lado merah saatnya kita makan dan berbuka puasa selamat berbuka puasa mohon maaf kalau udah saya salah salah kata dalam membuat video ini sekali lagi saya ingatkan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis saya maaf assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati